Intro Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah faham Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen dan share video ini Bagi anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini Thank you, selamat menonton Melangsungkan pernikahan di Thailand merupakan salah satu jalan dipilih pasangan Apabila hubungan cinta mereka tidak mendapat restu daripada keluarga mahupun istri pertama Lebih parah apabila ada di antara pasangan iaitu wanita mengetepikan wali pernikahan mereka Yang masih hidup hanya kerana ingin menghalalkan hubungan tersebut Mengulas isu itu, pendakwa terkenal yaitu Ustadz Azhar Idrus berkata Walaupun perkawinan itu sah namun undang-undang di Malaysia Menyarankan pasangan terbabit mendaptarkan semula pernikahan mereka di negara ini Saya tak boleh beri keputusan tentang perkawinan di luar Malaysia Kerana ada yang sah, ada yang tidak sah Sebab itulah pasangan yang berlari nikah di Thailand kena daftar semula di Malaysia Mahkamah akan periksa wali hakim siapa yang menjadi saksi dan bagaimana ijab kabul dijalankan Sebab itu bila pulang ke Malaysia ada mahkamah putuskan sah nikahnya Ada yang diputuskan tidak sah Mahkamah yang tentukan katanya menerusi satu rakaman video di TikTok Dalam pada itu Azhar memaklumkan tindakan Kawin lari itu boleh mengundang dosa besar memandangkan ia berkemungkinan melukakan hati ibu bapak masing-masing Cuma bagi pasangan yang telah diputuskan sah, ia tetap berdosa kerana mereka melakukan tiga kesalahan besar pada ibu bapak mereka Mereka menyakitkan hati ibu bapak, mengaibkan dan membuat mereka sedih Haram dan dosa besar ujarnya tanpa mengaitkan sesiapa berhubung perkara itu Dalam pada itu menurut undang-undang Islam di Malaysia Pasangan yang bernikah di luar negara hendaklah segera mendapat, mendaftar perkawinan masing-masing Berdasarkan Seksyen 123 Undang-Undang Keluarga Islam Jika seorang lelaki berkahwin lagi tanpa mendapat kebenaran Secara bertulis daripada Mahkamah terlebih dahulu, maka dia telah melakukan satu kesalahan Pasangan ini boleh dihukum denda RM seribu atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali Malah wali bapak atau sesiapa sahaja yang hadir dalam majlis nikah Akad nikah juga boleh didakwa atas kesalahan bersubahat Sebelum ini nama anak pelakon Norman Hakim dan Ebi Abadi iaitu Marissa Dania menjadi bualan ramai Apabila didakwa telah berkahwin dengan lelaki berstatus suami orang Marissa Dania Hakim dikatakan bernikah dengan Ahmad Aslam di Songkla, Thailand pada 27 September, Disember tahun lalu Marissa melangsungkan pernikahan ketika istri pertama Aslam iaitu Misa Mazlan berada di Tanah Suci Megha bagi mengerjakan umrah Sekian info, terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!